Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel, kembali lagi bersama aku Guys, ini aktivitas yang biasa aku lakuin sebelum aku tidur Ini baju yang abis aku cuci tadi pas sahur, udah malam, udah sore aku angkat, pulang kerja aku angkat Dan aku lipat aja, aku pilih dulu baju yang mau dicuci, eh baju yang mau disetrika sama baju yang mau dilipat aja Biar jangan numpuk, jadi aku cicil deh, menyelesaikannya satu per satu Semoga malam ini ada pada tidur nyenyak ya guys Nanti biar pas sahur bangunnya lebih seger Ini kegiatan aku, rutinitas aku sebelum aku tidur Jadi aku wajib ngecek kebersihan dan kerapian rumah aku baru deh bisa tidur dengan nyenyak Tuh biar rumah aku gak berantakan Jadi aku setiap malam itu aku harus beresin semua mua-muanya Nyapu, tapi gak sampe keluar, cuman sampe pintu doang Nanti besok pagi baru deh aku lanjutin keluar, kayak gitu Nah karpetnya juga aku sapuin Biar gak terlalu kotor Soalnya setiap hari itu debu ada Dia di rumah aku itu aku gak ngerti juga kenapa Tapi pasti semua orang rumahnya bakalan ada debuan setiap hari Di rumah aku itu begitu guys, ada debu terus Jadi harus aku bersihkan semaksimal mungkin Biar kita terhindar dari segala virus dan penyakit Apalagi sekarang lagi musim covid gitu ya Jadi kita harus jaga kesehatan kita Tidak boleh sombong Maksud sombong disini tuh tidak boleh takabur Atau sok berani gitu Gak peduli mau ada covid apa gimana Yang penting kita tetap menjalani hidup seperti biasa Yang gak bisa dong Sekarang kita harus lebih menjaga kebersihan dengan ekstra Oke biar kita terlindung dari segala penyakit dan virus-virus Tuh kita harus bersih-bersih dan rapi-rapi terus ya guys Ini aku membersihkan ruang tamuku terlebih dahulu Baru nanti aku ke dapur dan bagian kamar juga aku bersihin Kalau udah beres baru aku bisa tidur dengan minyak Gitu Tidak lupa lagi karpetnya digulung Nah lanjut ke bagian kamar Aku tadi habis beli tisu 2 Rp19.000 Di BKT deket rumahku Kebetulan udah buka lagi Tapi cuma sebentar pengumuman spa sampai jam 10 Lihat dari jam 10 Biasanya tuh ada satul PP yang nyuruh bubar gitu Jadi aku beli tisu deh tadi Kebetulan pas aku lewat rumah tanteku Tuh diberesin semuanya tuh dirapiin Itu toples isinya kerupuk Kerupuk Suka kerupuk Ada yang suka kerupuk gak? Tidak 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 Maafkan bunyi listrik Itu listrik tetangga aku guys Dia pake AC Tapi listriknya abis gak diisi lagi Bahkan jadinya Ya tapi mengganggu tetangga Langsung buli aja napa Nah itu aku lagi beresin hangar Itu hangarnya simpen disitu Itu box Box kertas HVS yang diminta di fotokopi Itu diminta sama aku Terus di permak deh sama suamiku Biar bisa nyimpen tas lebih rapi Biasakan di lantai aja tuh Tasnya sekarang simpen di Apa? Biar disimpen di kerdus itu Ada hangar juga Kayak gitu Jadi lebih terkesan Lebih rapi Terima kasih Nah kalau udah selesai diberesin Sekarang aku langsung mau nyapu Ini aku udah nyapu dari bagian dapur Tuh ada sampah Ada kotoran kayak gitu Tuh dari area dapur Aku tuh sekarang jarang masak guys Karena pulang kerja kan udah malam Eh udah jam 4 Dijemput sama suamiku Sampe rumah tuh udah jam setengah 6 Jadi aku ke rumah tantuku aja Makan Nanti dibakalin lagi Buat sahur enakan Tentuku tuh baik guys Nah sekarang aku mau lanjut ke area dapur Itu dapurnya mau aku Udah aku lagi aku elap Aku sekarang tuh Seperti yang pernah aku bilang tadi Aku jarang masak di rumah Makanya dapur aku tuh Bersih terus Tapi adalah aku Kalau sahur terus Ceplok telur Atau bikin sayur Pas sahur tuh Jadi masih ada kotoran Jadi masih ada kotoran-kotoran sedikit yang nempel di dapur aku Jadi harus wajib kudu aku bersihkan Biar dapur minimalis aku yang cantik dan lucu ini selalu always forever bersih You know Tuh Jadi harus teliti aku ngelapnya Kayak gitu Biar rapi terus Biar bersih terus Itu dindingnya juga selalu aku lap Cuman karena hari ini aku gak masak dan gak sebagainya Jadi dindingnya gak apa-apa Cuman kompornya aja yang aku elap Itu colokannya kabel-kabel itu dicat hitam sama suamiku semua Jadi rumah kita itu terlihat lebih lucu gitu ya guys Eh gak lucu deh Lebih elegan Kalau lucu kan yang warna-warna yang menarik-menarik Yang ada tema-temanya Kayak karakter Mickey Mouse Hello Kitty Nah itu aku liatnya tuh lucu Tapi kalau ini tuh elegan Gitu loh guys Lebih dewasa gitu liatnya sih Dewasa Lu kira orang Nah aku ngelap-lapin meja Sebelum tidur tuh aku gak bisa tidur Kalau rumah aku tuh masih ada berantakan Tapi kadang-kadang juga Kalau misalnya capek banget ya Langsung tidur aja Gitu Di sholat isa langsung tidur dong Bablas sampai sahur Sahur-sahur Nah ini udah rapi Udah bersih Saatnya kita tidur Itu piringnya udah dicuci Makanya Baru dicuci ya piringnya Makanya gak ada di erak Tuh Rapikan Itu Apa namanya Buat masaknya tuh Apa sih Tungkunya Aku cuci Nah Tadi aku juga mencuci sedikit Cuci baju Nah ini tungku Ada piring-piring Yang belum diberesin ke tempat Piringnya Karena aku abis nyuci piring Tadi nyuci baju sedikit Baju kerja aja Biar gak numpuk gitu loh guys Jadi harus dicuci Tuh Mesti cucinya udah rapi Udah bersih Udah di elak Nah kita ke area kamar Jangan dilihat Suamiku udah molor duluan guys Udah molor duluan dia Jangan dilihat Oh no Tuh Udah molor dia Ninggalin aku begitu saja Dia udah molor guys Nah ini ruang tamuku Yang tadi Sudah ku bersihkan Dan ku rapikan Sekarang Waktunya Kita tidur Ya Gak kepos Sampai ke atas Gak kulihat jam dinding Jadi yaudahlah Gafafah Nah ini Hiasan dindingku Nanti masih ada beberapa foto Yang belum aku cuci Mau aku cuci guys Tuh Saatnya kita mematikan lampu Ikan-ikan Ikan-ikan Juga sudah mulai bobo Guys Aku juga udah mau Udah ngantuk Mau tidur Kita matikan lampunya ya Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa di subscribe Like dan komen Assalamualaikum